Kita lanjut ke informasi berikutnya, pemirsa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat asal Partai Perindo menggelar kunjungan kerja reses ke desa Maponu, kecamatan Sarjo, Kelurahan Pasangkayu. Selain bersilaturahmi, dalam kunjungan tersebut Ambo Intang juga mendengarkan langsung aspirasi warga. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua... Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat asal Partai Perindo, Haji Ambo Intang menggelar kunjungan kerja reses ke daerah pemilihan. Reses yang bertujuan menyerap aspirasi rakyat dengan bertemu langsung warga juga sebagai ajang silaturahmi bersama masyarakat. Kali ini, Ambo Intang mengunjungi desa Maponu, kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Di tempat ini, satu persatu warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Berbagai persoalan yang disampaikan warga, mulai dari infrastruktur desa, keluhan para nelayan dan petani seperti abrasi, pupuk subsidi, hingga pengandalan fasilitas keagamaan pun disimak dengan serius oleh Ambo Intang. Setelah mendengarkan, anggota DPRD Partai Perindo yang baru saja dilantik dua bulan itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga melalui mekanisme yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua tahun anggaran yang perlu kita luruskan supaya jangan kita capek, jangan kita jadi sampah, kita punya proposal. Seperti jembatan itu yang tidak bisa cover APPD atau ADD desa, tidak apa-apa kita lemparkan ke provinsi. Tidak apa-apa. Makanya itu, seperti saudara saya Pak desa, semua tahun anggaran yang berjalan di wilayah Atak atas nama pembangunan fisik-non-fisik registrasinya di desa itu supaya tahun berikutnya tidak tumpan tindis. Selain mengunjungi desa Maponu dan Kelurahan Pasangkayu, Ambo Intang juga mengunjungi desa Singgani, Kecamatan Lariang, dan desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainyus, melaporkan.